Terima kasih telah menonton! Pada hari yang menulis sejarah ini, tanggal 10 November, kita merayakan dan menghormati hari pahlawan dengan meluncurkan film sejarah Moonrise of Regina. Atau pesawat dengan panggilan, kita tidak bisa menerima panggilan dari negara yang lain. Kamu melihat negara yang lain? Menunjukkan panggilan. Saya akan menunjukkan di mana yang lain. Apa yang kamu lakukan hari ini akan dilengkapi oleh sejarah negara kamu. Indahnya kota Cairo membuat bibirku membisu. Persyaratan pendirian negara itu memang umi. Tidak seperti syarat melamar anak genis orang. Ada satu petikan yang Zara suka. Tidak seperti syarat menyebabkan apa-apa. Tidak seperti syarat menyebabkan orang yang lain tidak ingin mendengar. Terdas! Sepertinya ada yang terjubah cinta segitiga nih. Penghasan? Zara minta maaf sebelumnya. Apa abang cemburu terhadap Hisham? Aku sedikit risau tentang orang tua. Kamu berbicara tentang Agus Salim? Kamu tidak perlu risau. Masih cek dengan gagah berani berjuang. Ayo bangun cek! Semunyi! Semunyi! Kekuang! Tidak ada! Jungkup! Saya harus menjaga tempat ini dari kemungkinan bersama penggian. Aku pasti, kamu tidak ingin menguntungkan kebanyakan. Terutama dari kepercayaan saya dan saya. Misi di mesin ini betul-betul penuh dengan lucu. Di awal, semua terasa terang beneran. Dan sekarang ini, semua mulai terasa semakin gelap berlita panggilan. Tukat pernah bilang, juangan tidak akan pernah selesai. Kalau menyawakan panggilan, anggot, dan cuantan. Saya minta maaf ya. Ini adalah sukses kita. Tolong bantu saya mencari cara menemui Mr. Nugrasi. Saya sudah selesai. Mulai. Nek! Hai, Nek! Hai, Nek! Baiklah, Nek! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gimana misalnya perasaannya pada waktu penyelesaian pembuatan dengan penyelesaian itu? Ya, perasaannya campur adik banget karena, apa ya, maksudnya kita lagi persinggungan sama sebuah kejadian yang fakta. Jadi, antara saya, saya sebagai sutradara memang diharuskan membuat sebuah interpretasi, tapi juga bagaimana supaya ia tidak mengeset dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Ya, karena challenge-nya apa nggak gitu? Challenge-nya, kisah ini film itu ada melibatkan tiga bahasa. Ada Jepang, ada Inggris, ada, ya, Indonesia, sama ada sedikit bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau dari produsen kembali ini? Nah... Tantangannya, 3-4 proses pembuatan keingin ini, apa aja nih, Pak? Tantangannya, sebetulnya, tadi udah mau menyampaikan semua, ya. Saya mungkin ingin, apa namanya, bisa menyampaikan tuh ekspektasi, gitu. Dari Moonrise of Egypt ini, yang ingin kami tampilkan tadi, sovereignty. Jadi, kalau kita bicara kemerdekaan, kedaulatan, sampai kapanpun harus kita bertanya? Dan sekarang itu menjadi diskusi di sosial media. 1947 itu adalah pengakuan Mesir terhadap Indonesia. Jadi, sama dengan hari akhirnya Pancasila, gitu ya. Jadi, Indonesia walaupun sudah merdeka tahun 1945, tapi pengakuannya itu ternyata baru diakli tahun 1947. Jadi, film ini benar-benar mendudukan bahwa bangsa yang merdeka itu, selain menyatakan kemerdekaannya, salah satunya harus diakui oleh negara lain. Dan negara lain yang pertama mengaku Indonesia merdeka adalah Mesir. Dengan adanya film ini, mulai diangkat lagi ya, kegiatan diplomasi kita. Karena memang, sejak beberapa waktu terakhir ini, itu penempatan-penempatan Luka Besar itu, gak merungut untuk menjadi ujung tombol diplomasi dari negara Republik Indonesia. Nama saya Zaryan Khan, dan ini Hobi, Moonrise Over region. Karakter saya sebagai diplomat Egyptian. Nama saya Abbas Mahmoud. Selamat siang semuanya, saya di sini sebagai Yusya. Halo semuanya, saya Damarika. Di sini saya berperan sebagai Zahra. Halo semuanya, saya Cynthia Kaye. Di sini saya berperan sebagai Maria. Saya Satuan Mulia. Di sini saya berperan sebagai Prasidi. Dia sebagai Rizwan, sebagai Hassan. Selamat siang. Saya Dukerawan Ganja. Di film ini saya merekting sebagai skonernya Agus Salim. Sebagai Nasir atau Pak Mocak. Selamat siang. Saya Fikri. Seorang komedian aslinya. Tiba-tiba disuruh sama Bapak ini untuk menjadi Bapak Abdul Rahman Baswedan. Yang pasti sih gini, yang sedikit pengen aku sampaikan adalah. Film ini membuat saya tahu bahwa ada pribumi, ada warga negara. Abdul Rahman Baswedan adalah satu orang anak keturunan Arab yang cinta terhadap Indonesia, melebihi tanah kelahirannya sendiri. Ini dan film ini membuat kita harus yang layak mencintai Indonesia. Terima kasih. 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 Yang akan datang Cahaya menjelang Bulan pun bersinar Mentari menerangi Berdiri yang melangkah Dan menerjang Kemerdekaan kedaulatan terpegang Singkirkan aral melintang Jadwalat terbuka Ayo terbang 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 Terbang Tangan pun takkan berpegangan Jadi besar dan terus berkembang Untuk hari yang akan datang Ayo terbang Tuhan yang akan datang Ayo terbang Tuhan yang akan datang Ayo terbang Pupus bunga di taman suarna Cinta ikhlasmu pada negara Pembela bangsa untuk merdeka Bercuta bunga kembang nusantara Ayah bunda berkabung bukan Putra terkasih telah tiada Kenangan pusaka antaku suma Kami relakan menghadapi Saya kuasa Muda usia Semangat menggelora Cinta asmara Cinta manusia Api menyala Pertahankan para Bunda berjajar Kibarkan bandera Sampai 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 Tentu mesiu menembus wajah Membelah dada meranggut nyawa Tubuh terhempas melepas raga Rindu tak terkira Terbasuh diruka warga Terima kasih telah menonton!